Setelah cara yang ke-1 hingga ke-3 sudah sahabat terapkan, mari kita coba hasilnya. Kita akan klik untuk foto ini, apakah masih bisa terdownload, kita klik. Kita tunggu, ya ternyata sudah bisa kembali seperti normal ya sahabatku ya. Kita mengatasi pengunduhan gagal di WA. Jadi untuk sahabatku yang mungkin pernah mengalami atau yang saat ini mengalami atau yang belum pernah mengalami sama sekali, saya sarankan bisa tonton konten saya ini ya. Barangkali suatu saat sahabatku mengalami hal seperti ini ya. Jadi itu kita tidak bisa mengunduh kiriman foto dari teman kita sahabat. Entah itu dari foto, video, ataupun saat kita membuka status teman kita ya. Padahal kota internet kita masih banyak ya. Kenapa saat kita mengunduh itu tidak bisa ataupun lemot. Contoh seperti ini ya. Ini saya tidak bisa mengunduh ya. Berhenti ya. Padahal kota saya masih banyak itu ya. Hidup ya kota saya ya. 4G itu ya. Tetapi saya tidak bisa untuk mengunduh atau menundut kiriman gambar dari teman saya ya. Terus kita akan cek buka untuk cek status hanya muter-muter terus ya. Nah ini bisa dicoba ya sahabatku. Nah bila sahabat mengalami hal seperti ini, caranya sangat mudah untuk kita cara mengatasinya. Jadi yang pertama yang perlu sahabat lakukan yaitu sahabatku tinggal saja pergi ke pengaturan. Setelah seperti ini, sahabatku tinggal pilih saja yang namanya aplikasi. Ini saya sarankan untuk sahabatku, dilihat dulu ya sisa kota sahabat masih atau tidak ya. Jangan-jangan kota internet sahabat. Tetapi kalau sisa internet sahabat masih banyak, jadi perlu di setting seperti ini. Kita bisa pergi ke WhatsApp seperti ini ya. Terus kita pilih paksa berhenti. Terus secara yang kedua, kita perlu menghapus aplikasi yang tidak digunakan ya. Ataupun kita bisa menghapus pembaruan. Contoh seperti ini. Ini apa ini? Hapus pembaruan. Kita hapus pembaruan saja. Nah itu, kita keluar lagi. Terus kita pilih di HP Android kita yang namanya file saya ya sahabat. Ini untuk file saya setiap HP pasti ada ya. Sekali kita klik saja. Terus kita bisa menghapus video atau foto yang mungkin sudah lama atau penyimpanan di galeri kita itu banyak sekali sahabat ya. Jadi kita perlu menghapus video ataupun foto ya. Mungkin RAM HP kita itu tidak cukup ruangannya untuk membuka status dari WhatsApp ataupun menyimpan foto atau video dari WhatsApp ya. Jadi kita bisa klik saja analisis penyimpanan. Dan di sini akan muncul semua sahabat ya. Contoh seperti ini ya. Gambar 1,68 GB. Video 6,32 GB. Dan ini sangat banyak sekali sahabatku ya. Tinggal kita klik saja. Nah sahabatku tinggal dihapus saja ya. Yang paling banyak penyimpanannya mana supaya dihapus saja. Contoh video ini ya. Ada 6,32 GB ya. Jadi sahabatku perlu hapus saja. Ditekan saja. Nah ini sahabatku ada banyak sekali ya. Nah atau sahabatku langsung saja lewat sini. Nah jadi yang intinya sahabatku bisa menghapus video yang sudah tidak terpakai ya. Atau dicek dulu untuk RAM sahabat itu sisa ruangannya tinggal berapa ya. Setelah cara yang ke 1 hingga ke 3 sudah sahabat terapkan. Mari kita coba hasilnya. Kita akan klik untuk foto ini. Apakah masih bisa terdownload? Kita klik. Kita tunggu. Ya ternyata sudah bisa kembali seperti normal ya sahabatku ya. Jadi begitu saja sahabatku informasi kali ini. Semoga membantu. Cukup sekian dan terima kasih.